Pagi semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Oke, mungkin yang pertama saya mau tanya, ini yang ikut gabung dalam kuliah ini dari semester berapa aja? Apakah baru semua atau sudah ada yang semester lebih tinggi? Sepertinya ada sampai semester lima sih, Pak Arya. Oh, gitu. Oke, yang pertama saya bahas di sini, kita bareng-bareng belajar. Kita bareng-bareng sharing. Di sini saya bukan untuk mengajari, enggak, tapi kita sharing bareng-bareng. Ini sebenarnya yang saya bahas sekarang adalah dasar dari pengerjaan proyek interior. Seperti yang ditugaskan ke saya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang fakta di lapangan. Kita langsung saja. itu kalau menurut saya yang sudah saya alami dari tahun 2004, itu terjun di dunia proyek, entah itu arsitektur, sipil, dan khususnya interior. Nah, di sini saya bisa rangkum dari pengalaman itu ada sembilan tahapan proyek dalam desain interior. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada visibility study. Nah, visibility study atau studi kelayakan adalah proses mengevaluasi sebuah proyek. Nah, pada tahap ini, desainnya akan menganalisis objek proyek dari berbagai sektor. Nah, contohnya sektor ekonomis bagi proyek tersebut, fungsinya bagi ekonomi, fungsinya ekonomis bagi negara, manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar, itu termasuk dengan lingkungan apalah segala macam. Nah, biasanya visibility study ini itu biasanya itu dilakukan pada proyek yang skalanya kompleks atau besar, atau juga proyek yang skalanya ranahnya kepercayaan. Nah, dari visibility study ini, contoh misal kita akan membuat suatu proyek hotel. Nah, apa manfaat ekonomisnya proyek hotel tersebut? Nah, fungsi ekonomisnya apa bagi negara? Terus manfaatnya apalah hotel itu jadi dan berdiri di lingkungan tersebut? Nah, itu yang kita harus pelajari. Itu yang pertama, basic dasar. Nah, itu yang kedua ada briefing. Nah, briefing ini ya kita ketemu sama calon klien. ya, dari sana kita bisa mengadakan ya semacam biak dialog, tanya-jawab, apa yang klien atau owner inginkan untuk pengerjaan proyek tersebut, proyek desain interior tersebut. Dari sana kita mendapatkan suatu gambaran umum tentang proyek interior atau maunya owner yang nantinya akan kita wujudkan. Nah, ini biasanya ini ya, beberapa kalilah kita berbicara dengan owner. Kita lihat juga berdasarkan hasil visibility study yang sebelumnya, kita bisa merangkum dari sana seperti apa proyek yang diinginkan oleh owner. Terus yang ketiga, nah, kita masuk setelah visibility study dan kita ketemu owner berbicara apa maunya dan seperti apa kelayakannya, kita baru masuk ke tahap perancangan desain. Nah, perancangan desain pun ada dibagi beberapa tahap. ya, dalam tahap perancangan itu biasanya ada konsep dual design atau outline plan atau preliminary design. Ini desain awal biasanya berupa sketsa, sketsa tangan itu bisa masih konsep. Nah, setelah konsep sudah bisa diterima sesuai dengan visibility study-nya, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan dengan owner, nah, baru kita masuk ke tahap pengembangan desain atau yang sering dibilang desain development. Nah, desain development ini kita sudah mulai masuk ke istilahnya gambar dua dimensi dan gambar tiga dimensi. Nah, setelah itu dalam proses desain development ini ada yang namanya gambar for tender juga nanti yang bisa dipakai untuk tender seandainya proyek itu skala besar. Setelah semua jalan baru kita masuk ke tahap konstruksi pelaksanaan proyek. Dalam tahap konstruksi pelaksanaan proyek itu ada yang namanya dokumen konstruksi atau construction document. Construction document ini biasanya dibuat itu saat proyek mulai start dan sampai finish. Setelah proyek itu jadi finish itu ada yang namanya asbill drawing. Nah, itu diserah terimakan ketika proyek itu sudah selesai. Yang perlu diingat di saat penggambaran detail itu desainer harus mencantumkan informasi sedetail-detailnya dari sebuah gambar. Karena kita bekerja di sini dalam satu proyek interior itu kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama sama dengan pihak yang lain. Setelah perancangan desain ini datang, udah kelar, udah jadilah desain itu siap dikerjakan. Nah, di sini ada yang keempat. Sebagai seorang desainer, kita harus memperhitungkan biaya RAB atau rencana anggaran biaya terhadap desain yang kita buat. Desain yang kita buat berdasarkan visibilitas tadi-tadi dan hasil dialog bersama dengan owner. Ini harus detil kita buat RAB, rencana anggaran biaya. Yaitu RAB atau rencana anggaran biaya tersebut mencangkup beberapa hal. Yang pertama, di sana ada spesifikasi materialnya. Apa saja material yang akan digunakan. Nah, itu jumlah materialnya berapa. Entah itu meter lari, meter persegi, meter kibik, dan lain-lain itu ada. Dan jenis finishing apa yang akan kita pakai dalam proyek tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke ranah ongkos kerja atau upah kerja. Di sana masuk juga biaya penyusutan alat. Kalau ongkos kerja atau upah kerja ini kita biasanya di saat pengerjaan tersebut kita memakai tenaga, tenaga tukang. Nah, di sana akan ada kos atau ongkos kerja. Nah, itu ada biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan alat ini yang dimaksud itu adalah ketika kita mengerjakan suatu proyek, kita akan memakai alat yang namanya ya kayak circle, board, apa segala macam termasuk listrik juga kita hitung berapa biaya pemakaian listrik, alat yang kita pakai berapa ya lama-lama yang namanya listrik kan kita juga bayar ke pemerintah. Alat kita beli sebagai investasi untuk mengerjakan proyek. Jadi penyusutan alat harus dihitung dalam satu RAD proyek. Nah, setelah itu ada mobilisasi. mobilisasi dalam artian mob-demob biasanya kalau dibilang di proyek. Nah, itu kita menar-mandir bulat-balik dari workshop ke proyek biaya kita sehari-hari di sini harus dihitung. Nah, itu keuntungannya berapa? Jangan lupa untuk negara pajak-pajak juga harus dihitung. Entah itu PPH, entah itu pajak. Pembelian barang mewah ya seperti misalnya ada pakai marmar yang diimpor dari luarnya itu kita harus hitung juga. Nah, kenapa RAB ini penting? Nah, biar sama-sama tahu sekian penghabisannya untuk membuat suatu meja atau membuat suatu yang paling kecil kita anggap meja counter. Jadi, kita melihat berapa anggaran biayanya. Apakah menutupi dari kos yang dimiliki oleh owner atau tidak? Nah, setelah masuk ke memperhitungan RAB, kita masuk ke tahap yang kelima. Nah, di sini ada tahap lelang proyek. Lelang proyek ini biasanya itu dilakukan pada proyek yang skala besar. Nah, lelang proyek. Biasanya kalau lelang proyek itu semua kontraktor atau desain interior atau desainer itu bisa mengikuti lelang proyek yang kita kerjakan. Dan ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan untuk kita ikut lelang proyek. Yang pertama ya surat pengawaran kerja. Penjelasan kondisi umum tentang proyek tersebut. Gambar desain, perkiraan biaya pengaplikasian desain atau RAB, dan yang terakhir kontrak kerja. Nah, ini lelang yang bisa diikuti desain interior. Antara itu lelang pribadi, tender, ibaratnya bahasa kerennya lelang ini tender ya. Biasanya di pemerintahan itu ada beberapa jenis lelang proyek atau tender. Nah, itu lelang umum atau terbuka, ini siapa saja boleh ikut. Lelang terbatas yang memang sudah ditentukan, tidak mungkin ditentukan dari segi besarnya nilai proyek, ditentukan dari segi spesifikasi desainer tersebut, itu bisa. Yang ketiga, ada tender pengadaan langsung. Pengadaan langsung berupa barang. Pengadaan langsung ini biasanya untuk aplikasi besar. Nah, ada juga pemilihan langsung. dan yang paling sering terjadi kalau proyek yang skala menengah itu penunjukkan langsung. Itu sering ada di pemerintahan. Yang kedua, pengadaan barang jasa khusus. Nah, ini mungkin pengadaan barang jasa khusus ini seperti alat-alat kesehatan. Yang terakhir, ada proyek lelang suak lola di mana owner mengelola sendiri semuanya dari dia proses proyek lelang desainer sampai dia mencari kontraktor itu dia kelola sendiri itu suak lola istilah. Nah, kita masuk ke tahapan yang ke-6. Tahap pelaksanaan. Setelah semuanya berjalan dari visibility study kita briefing sama owner proses desain lah itu masuk ke RAB dan masuk ke tender proyek setelah ditentukan siapa pemenang tender masuklah ke tahap pelaksanaan. Nah, biasanya di tahap pelaksanaan ini ada yang namanya pendana tanganan surat perintah kerja atau SPK dari owner atau client. SPK itu di dalam SPK itu berisi beberapa perjanjian yaitu lingkup pekerjaan apa saja apakah terbatas atau Moj sesuatu di rumah terbatas ke Nancy itu in Halo Pak Halo, Pak Arya. Maaf, suaranya hilang, Pak. Halo, Pak Arya. Halo. Halo, Pak Arya. Maaf tadi tidak tahu suaranya. Sekarang sudah bisa? Sudah, sudah. Bisa diulangi yang tadi. Ya. Oke, oke, oke. Sorry, ada sedikit gangguan. Nah, di sini kita masuk ke tahapan yang ke-6 ya. Setelah semuanya kita tahap 1 sampai 5 sudah kita jalani, ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan sebelum tahap pelaksanaan itu ada yang namanya SPK. Nah, surat perintah kerja. Dalam surat perintah kerja itu ada lingkup pekerjaan apa saja. Lingkup pekerjaan tersebut, apakah kita hanya terbatas di interior? Atau bahkan lebih bisa di arsitektur, sifil, pelambing, dan lain-lain. Di situ ada di SPK. Setelah itu, lana pekerjaan atau jadwal pekerjaan. Berapa lama suatu proyek bisa kita kerjakan dan kita ambil? Yang ketiga, ada nilai imbalan jasa di sana dan tahap pembayaran imbalan jasa atau termin. Termin dari pembayaran proyek. Setelah itu kontrak ditandatangani, setelah itu baru masuk ke tahap pengerjaan. Kita masuk ke tahapan yang ketujuh, pelaksanaan dalam suatu proyek. Kita nggak bisa berbicara tentang interior saja. Nah, biasanya dalam suatu proyek itu tergantung dari besarnya skala proyek. Dan kita sebagai desain interior harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Contohnya seperti ini, PIC. PIC dari Onar. Itu selalu kita akan berhubungan. Yang kedua, dari sifil. Seandainya kita membuat suatu desain interior seperti hotel, vila. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya sifil. Karena semua desain interior, semua desain yang akan kita kerjaan pasti akan berhubungan dengan struktur suatu bangunan. Ketika kita memasang suatu panel TV atau wardrobe, apakah dia kena rembalok, kena balok struktur, atau kena kolom struktur, kita selalu akan berhubungan dengan sifil. Yang kedua, dengan arsitektur. Di mana saat kita membuat suatu desain interior, kita harus selalu bersinergi sama yang namanya arsitektur. Tidak bisa kita berdiri sendiri, interior dan arsitektur. Yang keempat, ada MEP. Mekanikal, elektrikal, dan pelambing. Nah, ini biasanya kalau di proyek, yang paling membuat kesel dan sering buat kita kelabahkan itu adalah di MEP. Karena di MEP, Mekanikal, elektrikal, dan pelambing ini berhubungan sama yang namanya, kalau bahasa gini, kayak saklar, kayak stop kontak, posisi AC, posisi panel listrik, dan lain sebagainya. Di sini, yang nanti bisa merusak suatu tampilan interior. Di MEP ini biasanya kita harus hati-hati dalam suatu proyek. Kita harus sering koordinasi, karena yang namanya terima kasih. Tadi suaranya tidak kedengeran. Oh, yang dari mana? Dari sipilnya? Iya. Oke. Biasanya dalam proyek itu kita selalu bekerja sama dengan pihak, ya pertama ada PIC, itu pihak dari Onar. Yang kedua itu dari sipil, yaitu menyangkut dengan struktur suatu bangunan di mana saat kita mengerjakan desain interior suatu bangunan. Apakah furniture yang kita buat itu bertabrakan dengan struktur suatu bangunan tersebut atau tidak. Yang ketiga itu dengan arsitektur. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya arsitektur suatu bangunan di saat kita membuat suatu interior desain, suatu proyek, apakah itu hotel, villa, atau yang lain-lain. Nah itu kita selalu berkomunikasi dengan pihak MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Karena dalam MEP ini biasanya sering terjadi miskomunikasi antara interior dan mechanical, electrical, dan plumbing. ini sering terjadi. MEP itu biasanya pengaruhnya di penempatan saklar, penempatan suite stop contact, penempatan AC, penempatan saluran data. Di sini yang sering berubah-rubah. Nah kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya landscape. biasanya yang terlahir itu ada dekorasi. Dari orang dekorasi tetap mau tetap akan memakai dekorasi berdasarkan dengan desain yang sudah kita tentukan. Nah biasanya di proyek itu ada yang namanya K3. K3 ini yang selalu mengawasi jalannya suatu proyek. K3 itu konstruksi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah ini yang nanti akan mengontrol jalannya proyek tersebut. Itu biasanya dibilang K3 konstruksi. Kita masuk ke tahap delapan. Itu ada test dan operation. Setelah proyek selesai, itu seorang desain interior tidak bisa lepas dari tangan begitu saja. Itu tidak bisa lepas. Tetap masih ada tanggung jawab proyek setelah proyek itu selesai. Dari proyek itu berjalan sampai selesai itu masih ada tanggung jawab. Nah biasanya itu ada beberapa test di saat proyek itu lagi berjalan. Ya test dan operation biasanya kalau di bahasa proyek itu disebut test kom, test commissioning. Yang pertama itu ya saluran air itu interior terlibat juga kalau proyek skala besar. Apakah dia lancar atau enggak, karena nanti pengaruhnya ke furniture atau desain yang kita buat. Seperti wastafel, kamar mandi, koset, dan lain-lain. Yang kedua itu listrik. Apakah listriknya aman untuk furniture? furniture di saat kita membuat suatu furniture yang memang menggunakan tenaga motor untuk mengerak, itu kita tes juga. Nah terus PKAC. PK itu kepanjangan dari part dekar. Itu bahasa Belanda atau yang sering disebut dengan PTU, British Thermal Unit. Nah itu istilahnya, jadi tingkat kekuatan AC. Nah itu pengaruh ke kelembaban nantinya, ke humidity. Pengaruh juga terhadap material yang akan kita pakai dalam suatu proyek. pengaruh nanti ke daya tahan suatu material yang kita pakai dalam suatu proyek. Makanya harus kita lakukan tes. Setelah itu yang lebih kompleks lagi, ada tes intensitas cahaya atau lumensitas. Di saat kita mengerjakan suatu kamar hotel atau satu kamar hotel, itu biasanya desain interior menghitung berapa luminansi atau lumensitas yang dipakai untuk menerangi satu ruangan tersebut. Agar orang yang tinggal di dalam ruangan tersebut atau menginap di dalam satu kamar hotel tersebut bisa merasa nyaman. Tidak merasa terlalu terang, dan tidak merasa terlalu redup. Itu kita harus hitung juga intensitas cahayanya. Ada juga yang namanya noise, tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan ini pengaruh sama desain interior, itu biasanya di dinding. Apakah kita mau memakai soundproof, peredam suara, atau yang lain-lain, itu pengaruh ke sini, di tingkat kebisingan. Material yang kita pakai itu, tiap-tiap material itu memiliki perbedaan daya serap terhadap tingkat kebisingan. Itu satuan tingkat kebisingan biasanya itu desibel. Nah, kenapa ini harus dites dari PK asin, desitas cahaya, noise, tingkat kebisingan? Karena nanti akan pengaruhnya ke ergonomi desain. Ergonomi desain ini lebih cenderung biasanya kita cek di furniture saja, atau di skema warna yang kita terapkan dalam suatu ruangan. Nah, jarang kita melihat, kita cek PK asin yang dipakai berapa, intensitas cahayanya berapa, tingkat kebisingan yang bisa diretan berapa, dari desain yang kita buat. Itu jarang sekali ada desainer yang sampai ke sana berpikir. Nah, kita sebagai desainer, ini harus kita, minimal kita tahu lah, minimal. Nah, misalnya kita disuruh buat, Pak, tolong dong, buatkan saya desain interior kamar bayi. Nah, kamar bayi itu ini penting. Tingkat kelembaban ruangan di kamar bayi itu harus kita hitung benar-benar. Intensitas cahayanya agar mata bayi tidak silau, agar bayi nyaman, karena pengaruh nanti ke ergonomi. Tingkat kebisingannya seperti apa, apakah di saat bayi tidur terpengaruh enggak dengan aktivitas yang berada di luar ruangan, beberapa bising terdengar di dalam ruangan tersebut, itu akan pengaruh. Setelah itu ergonomi desain. Yang paling penting, ujung-ujungnya semua larinya ke ergonomi desain. Ergonomi ini biasanya, pengertiannya itu tingkat kelayakan suatu desain. Itu enggak bisa dirasakan dalam waktu sehari dua hari. Ergonomi ini biasanya paling cepat itu 6 bulan baru bisa dirasakan efek dari pemakaian desain kita yang sudah kita wujudkan. Oke, kita masuk ke tahapan terakhir. Itu ada maintenance dan operation, itu retensi. Ya, biasanya retensi atau maintenance perawatan ini dilakukan setelah proyek kita serah terimakan kepada owner. itu biasanya ada retensi di sana. Kalau interior itu biasa retensi maksimal itu 6 bulan untuk furniture. Dan itu biasanya tergantung juga dari kesepakatan atau kontrak kerja yang sudah kita tanda tangan. Nah, biasanya itu ada retensi yaitu minimal 10% dari total biaya proyek tersebut yang masih ditahan oleh pihak owner. Nah, tapi setelah masa retensi itu selesai mungkin 3-6 bulan nah, baru retensi atau pembayaran dari proyek yang 10% itu baru dibayar. Itu ada 9 tahapan dalam kita mengerjakan proyek interior yang sudah sering saya alami. Dan semua ini saya rangkum jadi satu berdasarkan pengalaman. di lapangan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk mengenai proyek interior mungkin lebih jelasan nanti ya, rekan-rekan mahasiswa bisa bertanya bebas kita buka sesi tanya-tanya-jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Pak Arya ada contoh-contoh proyek yang lagi dikerjakan Pak Arya mungkin ada nah, mahasiswa yang baru-baru ini mungkin belum kebayang gimana apa namanya proyek-proyeknya itu berlangsung bagaimana karena mahasiswa yang ikut di sini rata-rata belum pada kerja praktek jadi mungkin bisa ditayangkan bagaimana sih foto-foto di lapangan yang pernah Pak Arya kerja. Oke, sebentar ya. Nah, sambil buka-buka fotonya, Pak mungkin ada saya sedikit pertanyaan nih ke Pak Arya. Pak, nah ini kan rangkuman ini adalah rangkuman berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Arya ya. Jadi mungkin saya perjelas lagi untuk adik-adik jadi manajemen interior itu step by step-nya nggak harus sake gitu ya. Jadi setiap konsultan konsultan dan kontraktor interior itu punya mungkin step-step yang berbeda di masing-masing studio betul ya? Ya, benar. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman mungkin ketika manajemen A tidak bisa diaplikasikan di dalam studio A jadi mungkin ada plan B-nya gitu ya Pak Arya? Ya, benar. Nah, ini sudah kita ganti berapa kali Pak Arya untuk manajemen seperti ini? Kalau biasanya kita lihat apa besarnya skala proyek. Nah, kalau proyek yang cukup kompleks yang akan kita kerjakan tahapan ini pasti saya jalani. Tapi kalau hanya menunjukkan langsung skalanya kecil ya misalnya seperti bikin kitchen set bikin apa satu jenis barang atau yang isi contoh kayak kafe kopi lah gitu ibaratnya ya itu sih banyak sedikit tahapan yang dijalan yang dijalanin ada beberapa yang di skip ya Pak Arya? Ya, ada beberapa yang kita skip nggak semua kita giniin kita jalanin Kalau sekarang sedang mengerjakan proyek di mana aja Pak? Kebetulan proyek yang lagi running itu sudah jalan 5 tahun sampai sekarang masih berkembang terus itu proyek Angsana Hotel Angsana Wellbeing itu ada di Batu Riti di Desa Paco Oh di Tabanan ya Pak ya? Ya di Tabanan itu dengan dengan keluasan 5 hektare Wah ini tadi Pak Arya menyebutkan pengerjaannya itu sudah 5 tahun Pak Arya? Ya benar Nah kalau dari sisi 5 tahun ini menurut Pak Arya ini sudah cukup lama medium atau sangat lama Pak Arya dalam pengerjaan hotel dalam rentang waktu setiap Halo Pak Arya bisa dengar saya? Halo sorry tadi hilang suaranya dari 5 tahun itu Nah tadi 5 tahun pengerjaan proyek nah menurut Pak Arya 5 tahun ini kurun waktu yang seperti apa Pak Arya? ini kan kalau mungkin kalau dibandingkan dengan proyek-proyek kecil rumah tinggal seperti itu kan waktu yang sangat lama ya tapi untuk sekelas hotel apakah ini waktu yang normal ya ada pengerjaannya selama 5 tahun? Oke waktu 5 tahun pengerjaan satu hotel itu sebenarnya cukup lama banyak faktor yang pengaruhi banyak pengerjaan yang pengaruhi bisa sampai selama itu yang pertama ada faktor cuaca nah kita tahu disana kita bekerja tidak sendiri itu kita kerja dari berbagai macam ilmu disiplin ilmu yang berbeda ya mulai dari sivil arsitektur dan semua dan terlebih lagi ada beberapa masukan dari pihak owner yang memang tidak tidak pernah puas dengan hasil yang sudah ada tidak pernah puas dalam artian positif ya setelah buat hotel ada lagi ditambah restoran sudah tambah restoran tambah lagi restoran yang lain terus dikembangkan terus hotel itu nah ini ada beberapa fotonya mungkin ya ada yang pernah lewat kesana atau gimana yang mungkin bisa mampir saya tiap minggu tiga tiga hari seminggu saya ada disana mungkin bisa ditayangkan pak fotonya biar jadi disini pak Arya sebagai konsultan atau kontraktor interiornya pak kebetulan saya di team owner oke jadi di di proyek ini saya di team owner itu di PIC owner nah saya perpanjangan tangan dari owner di bawah saya ada beberapa kontraktor yang saya pegang ya semacam project manager mungkin adik-adik sambil pak Arya buka fotonya mungkin ada yang mau bertanya bisa di kolom chat atau mungkin raise hand ya nanti silahkan ditanyakan langsung pertanyaan-pertanyaannya kepada pak Arya silahkan adik-adik permisi pak mau bertanya silahkan adik saya dari angkatan 2021 atas nama adik-adik ingin bertanya kepada pak Arya dalam perancangan proyek interior ini apakah memungkinkan terjadinya revisi desain dari seorang klien jika memungkinkan apakah previsian bisa dimasukkan ke dalam RAB pak untuk mencegah revisi yang berlebihan dari konsumer misalnya dalam sekali revisi bisa dikenakan biaya sekian-sekian-sekian bisa gak sih pak seperti itu terima kasih pak apakah pertanyaan saya dapat dipahami oke berarti maksudnya seperti ini ya kita sudah ngasih RAB nih ke owner nah setelah itu dalam perjalanan owner minta revisi oke minta revisi nah sekarang kita lihat revisi itu apakah revisi itu sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat atau tidak kalau memang sudah sesuai anggaran itu tidak ada permasalahan di sana tapi seandainya revisi yang diminta dari pihak owner itu melebihi anggaran yang sudah kita anggarkan entah dari revisi dari bentuknya entah revisi dari pemilihan bahannya nah di sana otomatis kita akan ada penambahan biaya dan itu sering terjadi dan itu bisa terjadi biasanya itu ada adendum dalam SPK itu dibuatkan satu adendum yang menerangkan bahwa ada penambahan biaya di item apa misalnya di item almari ada perubahan desain itu sering dan itu bisa terjadi itu tidak ada masalah selama kesepakatan dari pihak owner kita sebagai desain interior dan pihak kontraktor nanti yang mewujudkan itu bisa sama satu visi nah kalau enggak satu visi itu yang susah itu biasanya saling debat kita di meeting nah itu sering itu itu biasa terjadi hal seperti itu berarti kalau misalnya revisinya masih sewajarnya mungkin masih bisa ditetapkan anggarannya kalau misalnya jadi perubahan material itu jadi ngerombak RAB-nya lagi Kenten ya Pak ini bisa makanya kita disana dalam membuat desain kita sudah sebelum kita ngeluarin RAB kita kan ada hasil atau dasar dari tahap kedua tadi atau briefing ketemu sama owner kan nah disana kita udah sharing sama owner nih kita tahu kemauan owner cuman tetap aja dalam kita membuat desain harus punya alternatif alternatif dalam artian contoh misalnya dari alternatif bahan yang lain seperti yang kita tawarkan atau mungkin desain alternatif yang lain yang bisa kita jadikan panduan juga dalam membuat RAB ya intinya kita memprediksi nih oh disaat proyek ini jalan ini pasti minta seandainya ada revisi mungkin arahnya ke arah furniture yang A atau yang B jadi kita sudah punya prediksi seperti itu kecuali memang revisinya sudah menyalahi atau sudah keluar dari konsep yang sudah kita di awal nah itu biasanya yang berat disana tapi itu sering sering terjadi hal seperti itu itu sudah biasa dalam dunia proyek itu sudah biasa ya apakah desain kita sudah bagus mungkin di saat pengerjaan ya kita terbentur dengan lokasi dari site tersebut mungkin site-nya yang gak memungkinkan itu mau gak mau kita harus merubah desain juga yang selama perubahan dari revisi dari desain tersebut tidak keluar dari konsep awal itu tidak masalah cuman kalau keluar dari konsep awal dan apa namanya revisinya itu ya gak masuk logika ya itu bisa ada penambahan ya itu gak masalah ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan ini terpengasih banyak Pak Ariel Pak Ariel mungkin menanggapi dari tadi pertanyaan Adi kira-kira ketika kita mendesain itu perlu gak ya tengah waktu yang kita tentukan dalam pengerjaan gimana dalam pengerjaan sebuah desain itu kita perlu menetapkan tengah waktu gak dalam pengerjaan desain kan kadang-kadang dari owner atau dari kontraktor itu dalam penanggapan desain yang sudah kita submit itu agak lama atau bagaimana nah itu perlu gak sih tengah waktu dalam pengerjaan proyek jadi satu proyek mungkin di tengah dua bulan atau tiga bulan pengerjaan oke nah itu kalau lama pengerjaan atau tengah waktu itu harus ya karena itu berhubungan dengan biaya juga ujung-ujungnya berhubungan dengan biaya semakin cepat kita menyelesaikan suatu proyek semakin besar keuntungan atau profit yang akan kita terima semakin lambat proyek tersebut jalan atau selesai ya semakin berkurang juga profitnya akan kita dapat nah disana disana ada untung ruginya semakin cepat kita mengerjakan satu proyek semakin banyak kita mendapatkan untung dan proyek juga akan dan owner juga akan merasa puas itu harus setengah waktu itu harus harus kita prediksi dan harus kita buat dan itu kan menyangkut ke tenggang waktu itu lebih menyangkut ke nanti ke RAB karena di RAB kita sudah isi disana sudah isi berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk mobilisasinya selama proyek itu berjalan seperti itu kurang lebih terima kasih Pak Arya nah ini ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum Pak Arya menjelaskan proyeknya ya ini dari 2019 itu Agung Ayu Putri Sekar saya mau bertanya Pak jadi bagaimana menentukan skala proyek interior yang bisa kita ambil selain itu aspek apa saja yang perlu diperhatikan saat kita menerima suatu proyek nah mungkin ini lebih kayak apa namanya kecocokan kali Pak ya bagaimana desainer mengambil proyek ini akan dikerjakan atau tidak silahkan dijawab Pak Pak Arya bisa dengar suara saya bisa kita putus sedikit oke mau saya ulang Pak jadi bagaimana cara kita menentukan skala proyek interior yang bisa kita ambil jadi selain itu aspek apa saja yang perlu kita perhatikan saat menerima sebuah proyek oke bagaimana cara menentukan skala proyek yang bisa kita ambil menentukan skala proyek interior yang bisa kita ambil itu pertama ya kita balik lagi ke modal kita nah modal dalam bentuk CP PT atau apa itu di kemampuan modal itu kalau kita berbicara di pemerintahan itu ada tender ada nilai seperti M1 kelas M2 dan lain sebagainya disana kita bisa melihat nah kalau proyek itu nilainya M1 atau M2 itu ada minimal kita harus memiliki dana biasanya itu 30% dari nilai proyek tersebut nah disana kita bisa mengetahui skala proyek itu dari segi permodalan itu kalau dari segi kemampuan menentukan skala proyek dari segi kemampuan itu bisa biasanya itu dari pengalaman yang kita dapat yang pertama kan skala proyek interior yang bisa diambil itu ada satu faktor yang pertama dari segi permodalan atau uang yang kedua skala proyek yang bisa kita ambil yaitu dari segi kemampuan kita gimana bagaimana seorang desainer bisa menyelesaikan atau bisa mengerjakan suatu proyek yang kompleks nah itu biasanya berdasarkan pengalaman di lapangan yang sudah sering kita alami gak mungkin kita baru mengenal interior kita sudah bisa mendesain suatu suatu gedung ekshibisien itu jarang terjadi dan hampir tidak mungkin yang paling enggak kita mulai dari yang kecil dulu setelah kita berjalan kita mengenal hal-hal lain ya disana kita baru mengembangkan diri dan nanti masuk ke proyek skala yang besar nah terus aspek apa saja yang perlu diperhatikan saat menerima suatu proyek yang pertama yang perlu diperhatikan halo Pak Arya Pak Arya maaf suaranya tidak terdengar Pak Arya halo Pak Arya mohon maaf adek-adek ini Pak Arya mungkin lagi terhalang koneksi halo halo Pak Arya maaf tadi keputus oh udah-udah udah kedengeran sudah-sudah sudah Pak Arya sudah oke ini kita bahas aspek yang diperhatikan saat menerima suatu proyek nah aspek itu contoh simpelnya itu sama seperti kita kayak milih jodoh ya pacarnya dilihat dulu bibit bebet dan bobot suatu dari onar tersebut apakah rekodnya kita akan tahu apakah itu dari klien sebelumnya atau dari rekan-rekan sesama desainer itu biasanya itu akan kelihatan nanti nah terus yang perlu diperhatikan aspek legalitas itu yang penting ya aspek dari disaat kita mengambil satu proyek interior itu kita harus lihat aspek legalitasnya apakah itu dari SPK-nya dari surat perintah kerjanya yang memang benar dibuat di depan notaris itu biasa SPK harus dibuat reka hukum bermaterai itu yang pertama yang kedua kalau aspek dari lingkungan yang kita lihat apakah lingkungan di sekitar itu sudah menerima proyek yang akan kita kerjakan di lokasi tersebut itu yang harus kita lihat nah karena dalam pengerjaan suatu proyek itu kita juga terhubung dengan masyarakat sekitar itu pasti akan mengganggu apakah pihak owner sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar itu yang harus kita perhatikan misalnya kita mengambil suatu proyek nah itu dari aspek lingkungan nah terus dari aspek legal sudah dari lingkungan sudah terus dari tim kerja nah itu bisa juga dan kita lihat juga dari sosial budaya di mana di mana proyek itu akan kita kerjakan nah seperti itu biasanya hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan di saat kita aspek tersebut yang akan nanti menentukan kelancaran proyek yang akan kita kerjakan mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan dari Gong Ayu terima kasih Pak Arya mungkin Gong Ayu jawaban dari Pak Arya cukup jelas atau bagaimana jika nanti seandainya kurang jelas penjelasan Pak Arya mungkin setelah Pak Arya menjelaskan proyeknya mungkin bisa disambung lagi jadi adik-adik yang ingin bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya jadi Pak Arya silahkan dijelaskan terlebih dahulu foto-foto proyek yang Pak Arya sedang lakukan oke makasih ini ya ini kelihatan enggak fotonya kelihatan Pak apa mungkin bisa di zoom Pak lebih besar sebentar ya sebentar oke halo Pak Arya ya ya sebentar sebentar sudah kelihatan ya sudah Pak sudah ya jadi bisa dijelaskan ini apa Pak oke ini lokasi drop-off di hotel Angsana yang di Baturiti nah ini kebetulan konsepnya kita dari konsultannya itu diambil konsep burugudur burugudur di Jawa Tengah di Magelang ini konsepnya seperti ini nah ini drop-off untuk menurunkan tamu nah ini kita lihat ya hampir menyerupai candi lah bagian atap dari bangunan ini lobby nah ini masuk ke area restoran Pak Arya boleh di konsultannya siapa ini Pak konsultannya kalau gak salah itu ICOM dari Singapura nah cuma untuk konsultan lokalnya ada Arto Pak Ketut Arto itu kalau gak salah kantornya di Panjar kalau gak salah jadi konsultan luar ya Pak ya konsultan utamanya itu ICOM ICOM di Singapura oke nah terus dikembangkan lagi dengan konsultan lokal yaitu Arto konsultan jadi selama lima tahun ini udah dua konsultan Pak ya yang terlibat ya dua konsultan dan kontraktor itu ada lima belas kontraktor yang terlibat untuk pembangunan ini hotel oke nah ini kebetulan saya disini sebagai PIC dari owner yaitu khusus mengurusin interior nah jadi dari pihak konsultan itu akan kasih kita masukkan setelah itu saya sebagai PIC interior saya bisa memutuskan apakah desain itu worth it atau tidak dengan kondisi yang ada di lapangan berdasarkan RAB yang sudah saya pegang juga RAB dari owner nah disana saya memutuskan ini apakah dilanjut atau dirubah atau diapakan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada seperti itu sistem kerjanya nah nanti kalau ada pertemuan selanjutnya mungkin akan tak lihatin struktur organisasi di proyek apa aja adanya dari yang pertama sampai paling bawah itu ada nah ini masuk ke resepsion ini di area resepsion jadi hotel ini sudah rampung ya Pak Arya Pak Arya rampung tapi ada pengembangan lagi ada renovasi lagi yang masih berjalan sampai sekarang nah tadi Pak Arya sempat membahas tentang struktur organisasinya kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak gimana sih struktur organisasinya nah mungkin karena pekerjaan Pak Arya di sini sebagai owner representatif jadi mungkin agak masih agak asing di telinga mahasiswa jadi mungkin mahasiswa lebih tahunya output nanti setelah lulus itu adalah menjadi seorang desainer konsultan atau kontraktor interior nah jadi owner representatif ini mungkin jarang didengar Pak oleh mahasiswa mungkin Pak bisa lebih jelaskan lagi bagaimana tingkatannya mungkin dari owner itu siapa-siapa aja dulu Pak jadi nanti bisa dapat owner representatif dan di bawahnya ada kontraktor-kontraktor lainnya silahkan Pak oke 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 nah ini saya tulis langsung aja ya biar biar gini ya biar nggak lupa ya ini saya langsung ketik aja ya nah ini orkmennya udah kelihatan kan sudah Pak sudah oke langsung aja ya ada waktu kurang lebih satu jam lagi Pak mungkin kita bisa oke siap-siap sharing siap itu yang pertama ada owner owner di bawah owner itu ada yang namanya EIC EIC yang oke nah itu yang pertama itu ada owner di bawah owner itu ada PIC, ya kan gak mungkin owner akan standby di dalam satu proyek, itu jarang yang paling datang ya seburang sekali, di bawah owner ada namanya person in charge orang yang stay di sana, yaitu ada dari disiplin ilmu sivil arsitektur, interior, MPP, dan landscape terkadang biasanya interior, landscape, dan arsitektur ini jadi satu biasanya itu jadi satu, cuman idealnya ini harusnya sendiri-sendiri setiap part atau setiap bagian dari dari apa namanya, disiplin ilmu yang berbeda ini itu minimal satu orang nah PIC owner ini nanti yang akan berhubungan sama konsultan kenapa kita yang berhubungan dengan konsultan karena owner sudah mempercayai kita sebagai sebagai tangan kanan dari owner ya, jadi konsultan ini membuat desain berdasarkan rangkuman atau masukan dari PIC dari owner nah, setelah desain dari konsultan oke sesuai dengan apa yang dimau owner dan sudah mendapat persetujuan owner barulah masuk ke ranah baru masuk ke ranah kontraktor nah, seperti ini biasa struktur organisasinya nah, sebelum masuk ke kontraktor dari itu ada yang namanya MK MK terima kasih terima kasih Nah, ini struktur organisasi yang paling simpel, yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini ada owner. Owner di proyek ada PIC, orang yang in charge di lokasi proyek, itu dari Sipil Arsitektur Interior MEP Landscape. Nah, di luar itu ada konsultan dan K3. Nah, konsultan ini membuat desain berdasarkan dari masukan dari PIC ini, dari kelima bidang buku ini. Nah, setelah oke, gambar konsultan oke, nah baru kita serahkan ke MK. Ada dalam proyek disebut MK itu manajemen konstruksi. Nah, apa tugas dari MK? Nah, MK itu biasanya bertugas mengatur ritma atau jalannya proyek, mengatur budget dari proyek agar sesuai dengan RAB yang sudah disetujui dari owner. Dan mengatur juga dari segi, apa namanya, kualitas, kelayakan, sesuai dengan rencana kerja dan syarat. Itu tugas dari MK. Nah, setelah dari MK baru semua gambar apa dilempar ke kontraktor. Untuk eksekusi di lapangan. Di bawah kontraktor ada subkontraktor namanya. Nah, di bawah MK ada main kontraktor atau main con. Itu kontraktor besar biasanya. Di bawah main kontraktor ada subkontraktor, setelah itu baru ada mandor-mandor dan lain-lain. Ini yang paling simpel. Struktur organisasi paling simpel yang ada di proyek. Sebenarnya banyak lagi dan ada alur, alur, apa namanya, alur kerjanya itu saling terkait semua. Dan seperti itu biasanya di proyek yang sudah kita jalanin. Nah, mungkin itu yang secara simpel yang bisa saya jelaskan di struktur organisasi proyek. Terima kasih Pak Arya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesetan jawab ya Pak ya. Nah, adik-adik, mahasiswa silakan jika ingin bertanya ke Pak Arya. Saya langsung silakan raise hand atau di kolom chat. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Pak. Tadi kan mungkin Pak Arya sudah menjelaskan step-step dalam pengerjaan proyek ya. Di samping menjadi PIC. Nah, saya kira ketika Pak Arya menjadi konsultan interior, itu pernah nggak ngajak konsultan lain untuk kerjasama? Misalnya MEP atau Lighting gitu Pak. Mungkin sekarang konsultan-konsultan seperti Lighting ini mulai muncul ya Pak ya di dunia interior. Benar. Nah, mungkin pernah bekerjasama nggak Pak dalam Lighting? Ya, biasanya selama ini dari tahun 2004, posisi saya sebagai konsultan itu pernah, itu ada beberapa proyek seperti, ya kalau masih ingat sekarang sih udah almarhum itu tempatnya ya, Karoqi Blue Ice yang di Sanur sekarang jadi Adora. Nah, terus Busi, Busi Karoqi yang di Jogja dan di, mana namanya Bypass, Pengurah Rai. Nah, itu kebetulan saya konsultan interiornya, merangkap Lighting dan Humidity AC juga. Nah, itu tak hitungin semua dari berapa lumensitas lampu yang harus dipakai, berapa watt, berapa kandela, itu tak hitung semua, terus, apa namanya, tingkat dingin satu ruangan atau humidity dalam ruangan tersebut, sirkulasinya seperti apa, ya itu tak hitung juga sendiri dulu. Ya, walaupun basic kita desain interior, cuman desain interior itu enggak, bukan cuman sebatas furniture. Desain interior itu ada dinding, lantai, plafon. Furniture itu hanya pelengkap. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap dinding tersebut, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lantai dan plafon. Ya, dalam lantai dan dinding itu ada furniture yang bisa kita tempel dan kita taruh di atas lantai. Pada plafon, ya ada yang namanya pencahayaan Lighting. Nah, kalau kita berbicara desainer interior, konsultan interior, Nah, kita mau enggak mau minimal harus tahu cara menghitung lumensitas tingkat kekuatan energi yang dipakai di saat kita mendesain suatu ruangan. Nah, di sana kita harus tahu. Nah, banyak desainer atau arsitek sifil di lapangan yang sering terjadi, Nah, dalam suatu ruangan, itu kayak kamar hotel lah istilahnya. Nah, mereka hanya dicantumkan jenis lampu berapa watt dan fungsinya apa. Tapi lumensitas cahayanya tidak dihitung. Apakah dengan besarnya lampu, jumlahnya lampu di dalam suatu kamar tidur itu sudah tepat? Sudah merasa nyamankah orang yang tinggal di sana? Mengaruh enggak sama kesehatan dan ergonomi mereka? Itu biasanya tidak dihitung. Tapi alangkah baiknya kita sebagai desainer interior yang memang bertanggung jawab terhadap desain kita. Itu harus kita hitung. Tingkat kedinginan suhu ruangan itu harus kita hitung juga. Dan itu banyak caranya. Dan itu sering saya lakukan. Cuma kalau pengalaman di lapangan, beberapa kali saya kerja sama dengan konsultan, entah itu konsultan luar dan lokal, Nah, itu sama. Biasanya mereka hanya mengambil gambaran secara umum saja. Umum dalam artian, untuk ruangan 3x3 yang dipakai lampunya yaudah, lampu maksimal ya. Mungkin untuk general lightingnya mereka pakai yang 8 watt untuk LED, mungkin yang 16 watt untuk lampu biasa, bukan LED. Nah, tapi apakah lighting tersebut sudah tepat dengan fungsi ruangan yang akan kita desain? Di sana pertanyaannya belum terjawab. Apakah ruangan tersebut untuk tidur, ruangan tersebut untuk belajar, ruangan tersebut untuk santai, atau ruangan tersebut multi-kompleks, di sana yang tidak terjawab dari konsultan yang sering saya ajak kerja sama. Mungkin ada sekarang konsultan yang memang sudah mahir dan jago di sana, untuk perhitungan lighting. Cuman kita sebagai desain interior, ya harus juga tahu dan mengerti hal tersebut. Karena itu memang tanggung jawab kita, darah anak kita. Nah, sama seperti posisi lampu, di meja kerja, atau posisi kita baca di saat tidur. Berapa lumen, berapa lux yang harus kita pakai. Nah, itu ada hitungannya semua. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap desain kita, ya desain kita dianggap gagal, memang efek dari desain interior yang kita buat itu tidak bisa dirasakan dalam waktu sebulan-dua bulan. Tidak bisa. Itu biasanya dirasakan dalam waktu enam bulan. Ya, mungkin nanti rekan-rekan atau adik-adik yang baru setelah masuk mata kuliah ergonomi, di sana baru ngerti. Bagaimana pentingnya perhitungan-perhitungan tersebut. Seperti berapa tingkat suhu AC yang sehat untuk dalam satu ruangan, sirkulasinya bagaimana. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, desain interior itu bukan cuma sebatas furniture. Kita mencanggup lantai, dinding, dan platform. Di dinding dan di lantai itu ada furniture yang kita tempatin dan banyak ornamen yang kita pasang. Di plafon ada lampu, lighting, dan segala macam yang nanti pengaruh terhadap warna yang kita pilih juga. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan lagi atau belum jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih Pak Arya. Adek-adek, silakan waktunya masih banyak banget nih untuk bertanya. Silakan mungkin ada yang baru-baru join mungkin dari tadi atau ada yang ingin bertanya tentang materi-materi dari Pak Arya. Sambil nunggu pertanyaan, Pak, mungkin bisa di-sharing juga pengalaman biasanya yang mengenakan dan tidak mengenakan ya di lapangan sebagai konsultan. Mungkin Pak Arya kan sudah berkecimpung sudah lama banget. Nah, pasti mungkin ada kan ya, apa namanya, yang konsul, apa, owner-owner yang bermasalah atau bermasalah dengan kontraktor. Mungkin bisa di-sharing, Pak. Dari yang pahit dulu deh, Pak. Ya, oke. Oke, ini saya bicara ketika saya jadi konsultan ya. Oke, silakan. Oke. Konsultan, nah itu konsultan, kita kan nggak bisa punya idealis sendiri. Sebagai desain interior, kita nggak bisa memiliki idealis sendiri. Kita harus juga mengikuti apa maunya owner. Kita nggak bisa idealis dengan desain kita sendiri. Kita cuma bisa sebatas memberi saran kepada owner. Seandainya pilihannya desain yang A, efek baiknya seperti ini, efek buruknya seperti ini. Misalnya desain yang dipilih adalah desain B, efek baiknya A, efek baiknya B. Itu yang sering terjadi di lapangan. Tapi, yang namanya owner, dia punya kuasa, dia yang memutuskan semua. Mungkin dengan ego owner, dia pilihlah desain yang kurang bagus. Ya, mau nggak mau kita sebagai desain interior, ya kita juga harus mengikuti apa maunya owner. Setelah desain itu jadi, ternyata, ya desain itu memang kurang lah. Kurang. Kurang untuk mengakomodir apa maunya owner. Di sana yang disalahkan itu adalah kita. Yang dicocimaki ya kita sebagai konsultan. Itu di saat saya sebagai konsultan. Yang lebih parah lagi di saat kita sebagai kontraktornya. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Kita bukan diomelin owner kalau salah pengerjaan. Salah pengerjaan suatu produk, entah itu furniture atau desain interior, apapun itu, kita sebagai kontraktor, pelaksana. Ya, itu paling sering diomelin sama owner. Itu paling sering. Bukan owner aja itu ada manajemen konstruksi juga ngomelin kita. Kalau salah, belum IIC owner yang ngomelin kita juga. Belum ownernya. Dan kita, biasanya, kalau kita bergerak sebagai kontraktor interior, itu lebih banyak pressure-nya, lebih banyak tekanan daripada konsultan. Cuman pengalaman kita lebih banyak ketika kita bergerak sebagai kontraktor. Apa namanya, jiwa survive kita akan lebih tumbuh di saat kita bergerak sebagai kontraktor interior. Di saat kita bergerak sebagai konsultan interior, pahit manisnya nggak seperti pahit manisnya kontraktor. Nah, bedanya di sana. Nah, yang pahit-pahitnya, kalau konsultan, yang ujung-ujungnya kita yang salah. Itu konsultan. Karena kita tidak, nggak boleh punya idealis sendiri. Kita harus dengar maunya owner juga. Nah, itu konsultan. Ini kalau kontraktor, kita mengikuti gambar yang ada dari konsultan. Sebelah disetujui oleh owner. Nah, di saat kita molor dengan tengah-tengah waktu yang sudah ditentukan, di sana ya, kita dapat omelan, peci-maki, dan segala macam itu sudah biasa. Ya, kita uber-uberan sama yang namanya waktu di kontraktor interior itu sudah biasa. Itu bisa nggak tidur. Bisa sampai seminggu atau apa. Ya, pusing juga. Cari peneranaan ke sana-sini untuk mewujudkan proyek biar bisa jadi. Nah, itu ya. Cuma kalau dibilang senangnya, kita sih lebih banyak senangnya. Senangnya dalam artian, ya, konsultan di saat kita bergerak sebagai konsultan, setelah desain itu terwujudkan sesuai dengan apa yang kita rancang. Di sana kita punya suatu kebanggaan. Terus kalau kita sebagai kontraktor, kontraktor interior, ya, ujung-ujungnya itu terakhir. Ya, di saat telah terima proyek, itu yaudah tinggal nunggu SMS cantik masuk ke AP. Ya, itu begini ya kalau di kontraktor. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ya, suka dukanya jadi konsultan dan kontraktor. Oke, ini ada pertanyaan dari Igusti Ngurahagung. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya bagaimana perjalanan hidup Bapak sehingga bisa menjadi konsultan interior. Oke. Masih kedengeran kan suaranya? Masih, Pak. Masih. Oke. Pengalaman hidup jadi konsultan interior. Awalnya saya sih enggak enggak ada kepikiran kuliah desain interior. Yang penting dapet Udayana aja udah senang. Dulu desain interior itu masih di Universitas Udayana. Itu namanya PSSRB. Itu tahun 2002. Ya, udah dapet Udayana, bangga. Kuliah. Yang penting desain interior itu apa? Kita enggak. Wawah. Setelah kuliah ada interior itu ada 40 orang. Dan yang tamat di Wisuda cuma 12 orang. Itu banyak yang gugur. Banyak yang keluar. Nah, setelah saya jalanin kuliah interior, ternyata menarik dan memang kenapa emang tepat pilihan saya di interior. Karena di interior itu bukan hanya mencangkup furniture saja, tapi kita nanti di dunia lapangan akan berhubungan juga dengan sifil arsitektur dan MEP. Di sana kelebihan kita. Dan kita lebih detail. Dalam hal detail di lapangan, itu biasanya orang interior lebih detail. Karena setiap ukuran yang kita pakai acuan adalah milimeter. Bukan senti dan bukan meter. Tapi kita bermain di angka milimeter. Peluang kerja lebih banyak. Peluang kita kerja di interior lebih banyak. Kenapa? Saya bilang lebih banyak. Enggak mungkin orang akan merubah atau merenovasi rumahnya dalam waktu 2 tahun. Itu jarang terjadi. Merubah fisik bangunan dalam waktu 2 tahun. Kalau interior, hotel-hotel, vila, dan segala macam, kayak kapal pesiar, itu minimal. Dia ganti tema, ganti suasana interiornya itu minimal 1 tahun sekali. Maksimal 5 tahun sekali. Jadi peluang kerja kita lebih luas. Nah, bagaimana bisa menjadi konsultan interior? Nah, itu mau gak mau kita harus diadapkan sama 2 pilihan. Satu, apakah kita mau menekunin dunia konsultan? Dua, apakah kita mau menekuni dunia kontraktor? Itu sambil jalan nanti kita akan tahu potensi kita di mana. Nah, biasanya orang atau adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan sesama desainer, biasanya yang kuat dalam konsultan, yang kuat dalam desain, itu biasanya yang prehand-nya bagus. Itu biasanya yang sketsanya bagus. Sekali tarikan garis, jadi. nah, tidak berulang-ulang. Kalau dulu jaman saya itu belum ada jaman komputer, itu masih pakai meja gambar, pakai gambar manual, pakai double siku, pengaris siku jaman saya dulu. nah, tidak tahu sekarang bagaimana sistem kuliahnya, apakah semester awal sudah komputer, tidak tahu, kurang tahu. Biasanya untuk menilai kemampuan, di konsultan itu biasanya rata-rata yang memiliki desain yang tepat. Desain itu tidak ada bagus, tidak ada jelek, tidak ada benar, tidak ada salah. Relatif ya. tapi biasanya yang terjun ke ranah konsultan itu biasanya yang punya sketsa tangan yang bagus, daya imajinasinya kuat, berpikir ke depannya bagus. Nanti mungkin adik-adik dan rakan-rakan akan tahu setelah terjun ke dunia kerja, di sana akan tahu. Oh, ini kemampuan saya mungkin di konsultan. Oh, kemampuan saya di kontraktor. Nah, kalau kita milih jadi konsultan, ya itu minimal kita harus tahu referensi. Konsultan itu sebenarnya penanggung jawabnya besar. Karena konsultan yang menentukan desain itu seperti apa, hitungannya bagaimana itu konsultan. Nah, itu pengalaman juga, tapi pengalaman didasarkan dengan memang bawaan atau karakteristik dari desainernya tersebut. itu kalau konsultan, tapi kalau kontraktor interior, itu ya salah satunya memang yang begini ya dari basic pendidikannya oke, desain interior. Ujung-ujungnya biasanya pendanaan, kontraktor itu lebih arahnya ke pendanaan. Di sana dia bedanya. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan Gus Yagung yang bisa saya sampaikan. Jadi, kenapa kita bisa memutuskan sebagai konsultan, ya kita lihat kemampuan kita di mana. Di mana kita bisa memutuskan sebagai kontraktor, ya dilihat juga kemampuan kita terutama dari segi permodalan. Karena kontraktor itu yang tidak main-main modalnya. kalau konsultan itu lebih modalnya ke modal ide, konsep desain. Nah, di sana kita akan mengetahui nanti dalam perjalanan adik-adik kuliah, di sana adik akan mengetahui oh, di mana saya cocoknya. Tapi jangan baru kita milih konsultan, jangan kontraktor diabaikan, enggak. Itu enggak bisa. Jadi konsultan minimal kita harus tahu lapangan. kita kerja sebagai kontraktor di lapangan, minimal kita harus tahu juga konsultan. Jadi sama-sama tahu, sama-sama mengisi. Ya, mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya sharing lah sama teman-teman kuat. Oke, ada yang lain? Silahkan mau tanya apa bebas. Tentang proyek boleh, tentang apapun boleh. Cuman jangan urusan pribadi aja ditanya. silahkan adik-adik jika ada yang ingin bertanya lagi kepada Pak Arya, waktunya masih banyak sekali nih, sisa 45 menit lagi waktu kita untuk bersama Pak Arya. Mungkin silahkan tanya aja kegelisahan-kegelisahan. Duh, saya benar enggak sih masuk di interior nih yang baru-baru masuk? Nah, silahkan tanya nih ke Pak Arya. Apa, mungkin sambil nunggu mahasiswa bertanya, ada enggak sih kira-kira proyek yang mungkin berkesan untuk Bapak setelah sekian lama jadi konsultan atau menjadi BIC, mungkin ada mungkin satu proyek yang memang berkesan sekali penggarapannya. Ada itu satu proyek yang memang itu ya di luar di luar ini ya emang ya ibaratnya rezeki anak soleh lah gitu dibilang ya. itu ya itu waktu sebagai konsultan itu waktu kita buat satu penthouse itu lokasinya di Mauritius kita buat gambar dari sini dan itu terwujud di sana. Nah, itu dimasuk di benua Afrika dia. Itu yang pertama yang kedua itu ada di Kelantan di Malaysia itu kebetulan saya buat Bungalonya Raja Kelantan itu sampai sekarang masih ada datanya semua dan itu diwujudkan sesuai dengan gambar dan desain saya pribadi dan di sana ada satu kebanggaan. Dan yang di Mauritius ya kalau bisa sombong sedikit kalau boleh sombong sedikit ya itu dulu sempat masuk majalah interior majalah konfusi dunia itu sempat masuk dan nanti suatu saat masuk majalah apa Pak? Itu ada yang namanya majalah tropical design itu ya itu biasa beredar di Eropa itu di Perancis yang beredar itu kebetulan kempat nominasi juga di sana itu kebetulan sekarang Bungaloo itu dipegang sama intercontinental Wah ini kalau proyeknya bisa disombongin sekali Pak kalau proyeknya sampai dipegang sama intercontinental ya Ya seperti itulah ya makanya ya mungkin ya rejeki ya rejeki kita kalau memang kita bisa fokus di satu bidang ilmu ya terjun gak usah setengah-setengah udah yang penting kita mau berusaha ya pasti pasti ada gini lah ada jalan itu pasti dan di sekarang lah saatnya gak ada yang namanya salah milih oh saya salah memilih desain interior itu bukan karena salah memilih desain interior ya tapi mungkin karena kita yang males untuk untuk mendalami interior itu seperti apa kalau bisa dibilang interior ini kerjaannya enak gitu loh jalan-jalan dapet ya sakitnya dapet juga pusing juga dapet gitu lengkap lah gitu ya ujung-ujungnya uangnya dapet ya seperti itu oke ini ada pertanyaan dari mahasiswa selamat siang pak saya Valen angkatan 2001 oke apakah boleh pak jika kita S1 interior dan lanjut S2 arsitektur atau harus ambil S1 arsitektur dulu pak terima kasih itu bisa dari S1 interior kita lari ke S2 arsitektur itu bisa itu tidak ada masalah selama ada beberapa mata kuliah yang memang wajib kita compare dengan S2 arsitektur ada beberapa mata kuliah yang memang sama itu ada banyak teman-teman yang katakan saya itu setelah lulus S1 interior mereka lebih melanjutkan ke MK manajemen konfloksi dari S2 nya nah manajemen konfloksi itu lebih ke arah bagaimana kita memanage suatu pekerjaan atau suatu projek kesana arahnya cari S2 arsitektur bisa itu tidak masalah cuman biasanya yang tamatan arsitektur itu malahan cari S2 interior itu biasa yang terjadi di dunia kerja jadi tidak ada masalah itu bisa itu tidak jadi masalah selama beberapa mata kuliah itu kita nilainya ya bagus itu minimal A kalau tidak salah ya untuk lebih jelasnya itu bisa di sharing sama pemimpin akademiknya nanti ya karena jujur saya sudah hampir berapa tahun ya hampir 20 tahun sudah meninggalkan dunia kuliah mungkin sekarang aturannya berbeda tapi kalau aturan di lapangan dari serjana interior si tektur itu bodi dan sah-sah saja tidak ada masalah cuman untuk teknisnya bagaimana itu mungkin nanti dikonsultasikan sama PA pembimbing akademik adik-adik masing-masing silahkan oke ada pertanyaan lagi silahkan nah ini ada dari Gong Ayu saya saya mau bertanya Pak misalnya Bapak sedang mengerjakan sebuah proyek rumah dengan harga 500 juta tapi dua bulan ke depan harga materialnya mengalami kenaikan otomatis oke halo halo silahkan haa ya gimana Pak silahkan dijawab aja pertanyaannya oke langsung jawab ya langsung dijawab aja dulu ya cara meng siasatinya oke sedangkan ini misalnya proyek sudah deal ini kita sudah tanda tangan SPK dengan nilai 500 juta tapi dalam dua bulan ke depannya harga material mengalami kenaikan otomatis apakah harga rumah juga mengalami kenaikan itu bagaimana cara menghadapinya apakah dengan mengurangi kualitas barang atau ada solusi lainnya hindari yang namanya mengurangi kualitas bahan atau material dari proyek yang sudah kita sepakati itu tidak boleh itu ranahnya pidana nanti masuknya SPK sudah di tanda tangan itu kita harus komitmen itu kita siasati biasanya dengan seperti ini misalnya kita dapat proyek dengan nilai 500 juta kita pasti terima DP kan uang muka down payment DP itu yang kita lempar ke toko bangunan besar kita buat kesepakatan dengan toko bangunan berdasarkan RAB dan SPK itu jadi kita perlu besinya berapa perlu sumen berapa sak perlu apa kita sudah belanjain dengan DP itu kita sudah taruh uang muka di toko bangunan itu dengan kontrak nilai material harga saat itu juga walaupun sebulannya naik harga bangunan kita sudah punya kesepakatan sama toko bangunan atau distributor bahan bangunan bahwa kita beli sesuai dengan harga saat itu jadi walaupun sebulannya naik harga barangnya tetap kita bayar dengan harga itu karena kita sudah booking ibaratnya kita sudah booking booking nih bahan bangunan yang kita perlukan di distributor bahan bangunan biasanya kalau saya seperti itu menyiasatinya jadi nggak pernah nggak pernah mau menurunkan kualitas karena kita bergerak di bidang jasa sekalinya itu terjadi kita nggak akan bisa berkembang karena dunia konstruksi dunia proyek itu sempit nanti adik-adik bisa alamin dunia proyek itu terlalu sempit kita kita saran saya jangan mengurangi kualitas barang kecuali kenaikannya sangat signifikan kecuali beberapa item lebih baik kita ngomong jujur sama owner dan owner pasti akan mengerti ya mungkin karena apa ya karena pandemi seperti ini mungkin harga barangnya naik mungkin karena kesulitan dari publikasinya memang ya itu tidak masalah selama jangan sampai ya kita apa namanya jangan sampai kita mengurangi kualitas dari produk yang kita buat oke mungkin itu jawaban dari saya untuk Gong Ayu kalau kurang jelas bisa ditanya lagi ini ada pertanyaan dari Darna masyiasu Pak membedakan suatu ruangan yang bisa disebut modern klasik maupun yang lain cara membedakannya dari furniture atau bentuk ruangan itu sendiri semua gini dari siapa ini? Darna cara membedakan ruangan itu temanya klasik atau konsep klasik atau apa itu ya satu bisa dilihat dari pemilihan warna bisa ya dari modern furniture itu bisa kalau bentuk ruangan itu bentuk ruangan biasanya itu masih sulit untuk kita tentukan tapi kalau dari pola ruangan kita lihat seluruhnya dari pola ruangan dari denahnya kita luat kita lihat dulu pola ruangannya itu bisa kita tentukan bagaimana karakteristik pola ruangan klasik modern atau eko atau apa itu kita bisa tentukan dari pola ruangan tapi kalau dari bentuk ruangan itu masih susah kita lihat paling gampang kita lihat tema ruangan atau konsep ruangan itu biasanya dari furniture pemilihan skena warna pemilihan dari warna nah disana kita bisa menentukan apakah itu modern klasik kontemporer atau apa dari sana kita bisa menentukan mungkin seperti itu pertanyaan dari Dharma oke ya terima kasih sama-sama oke mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi atau mungkin akan jelas pertanyaannya terima kasih 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 di sini kan banyak mahasiswa yang baru-baru awal banget nih Pak masuk tahun ini nah kira-kira Bapak punya pesan gak sih untuk yang baru-baru masuk di awal ya oke kalau ya pesan sih ya jangan lama-lama kuliah itu aja itu yang pertama ya itu ya jangan jangan pernah menutup diri sama dunia luar apapun itu selama hal itu positif dan memang mencangkup bidang kerja kita bidang apa namanya bidang keahlian kita buka wawasan seluas-luasnya jangan pernah malu bertanya kalau belum puas tanya lagi dan ikuti semua mata kuliah ya gak ada yang namanya mata kuliah itu susah gak ada yang namanya mata kuliah itu gampang gak ada yang ada kita nya malas atau enggak itu aja sebenarnya ya intinya kuliah jangan lama-lama itu aja ntar jadi mahala mahasiswa paling lama kalau saya kuliah eh satu tujuh tahun kuliah desain interior cuman jangan diikuti ya minimal lah minimal tiga tahun lah atau empat tahun itu sudah mulus dan silahkan masuk dunia kerja bila perlu ya adik-adik yang baru sambil kuliah sambil kerja juga ya kerja magang lah yang berhubungan sama proyek entah mau magangnya di proyeknya langsung entah mau dikonsultan entah mau dikontraktor silahkan gak usah nunggu mata kuliah kerja praktek atau mata kuliah apa sekarang namanya telah tahu juga yang lebih baik dari sekarang ya mungkin pesannya itu aja ini ada pertanyaan baru lagi dari Donita Fevriani ini dari angkatan 2020 biasanya klien ada yang suka minta revisi terus apakah ada tip supaya ketika direvisi hasil revisi tidak jauh dari desain yang sudah kita sepatkan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan revisi itu sering terjadi yang pertama mungkin faktor dari desainernya sendiri yang belum bisa mengaplikasikan apa keinginan dari owner itu yang pertama mungkin dari sesi briefingnya atau tanya jawabnya mungkin kurang mungkin belum belum bisa kita merekam apa yang yang owner mau desain seperti apa itu yang pertama disanalah kekuatan seorang desain interior untuk membaca karakter orang dan apa yang orang apa yang klien inginkan nah itu yang pertama yang kedua itu kenapa sering terjadi revisi ya mungkin dari kita tidak menguguhkan desain yang memang kita sudah kita buat batasan desainnya dan batasan desain itu belum kuat untuk kita presentasi ke owner wajar owner minta revisi itu wajar ya mungkin dia jalan-jalan ke sana ke sini dia lihat bagus ya disanalah peran desain interior untuk memberi pengertian kepada owner bahwa desain yang sudah kita kerjakan ini itu kan ada kelebihan dan kekurangannya ada analisa desain itu ada lagi nanti mungkin adik-adik akan belajar analisa desain gimana caranya menganalisa suatu desain ketika kita sudah interview sama owner kita buat minimal dua alternatif desain untuk owner dan disana kita analisa setiap desain itu nah apakah desain A itu keunggulannya lebih tinggi kekurangannya lebih sedikit atau desain B yang lebih unggul nah itu disana kita bisa mempresentasikan hal tersebut jadi owner akan berpikir untuk merevisi nah mungkin seperti itu jadi kita nya yang harus cerewet di awal kita harus rajin bertanya sama owner cari karakter owner seperti apa dia sukanya style seperti apa nah disana kita sudah bisa membatasi dalam membuat desain nah selain membatasi membuat desain kita buat analisa desain kita analisa desain ya analisa desain itu yang berupa kelebihan dan kekurangan dari desain kita terhadap alternatif yang lain disana kita kekuatan kita untuk membuat owner tidak merevisi terus berulang ulang kali nah mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan kalau kurang jelas bisa ditanya lagi oke ada pertanyaan yang lain Pak Pak tadi terkait dengan yang saya tanya nih Pak mungkin ketika di lapangan selama berkecimpung di dunia interior kira-kira ada gak sih Pak mata kuliah yang sebenarnya perlu nih atau hal yang perlu didalami di lapangan yang primary banget nih yang wajib tapi gak dapat di kampus atau malah sebaliknya itu ada beberapa mata kuliah ada kayak kalau pengenalan bahan itu kan memang kita sebatas mengenal dalam dunia kuliah selebihnya kita nanti akan aplikasi di lapangan itu sudah nah terus ada tata laksana kalau gak salah masih ya ada tata kuliah laksana masih ada Pak oh ya oke ya mungkin kalau dulu yang kurang di saya itu tata laksana dulu cuman sebatas menghitung volume volume dari suatu produk yang akan kita buat menghitung RAB nah cuman RAB yang kita hitung itu kan HPP harga pokok produksi bukan RAB yang kita jual nah disana bedanya nah itu mungkin perlu ada penambahan mata kuliah seperti utilitas ya utilitas yang harus ditekankan disini yang dimaksud utilitas itu ya kayak penghawaan pencahayaan amazon sama apa noise nah akustik lah kalau bahasa kuliahnya kalau gak salah ya nah itu itu yang harus ditekankan bagaimana detail dari perhitungan BTU British Thermal Unit atau PKAC dari satu ruangan yang pertama itu yang kedua intensitas cahayanya bagaimana cahaya yang bagus apa intensitas cahaya warna apa yang bagus di saat kita membaca di saat kita melakukan masak di saat kita apa lumensitasnya berapa nah terus mengenai akustik bukan sekedar apa namanya pakai bahan meredam kuara yang seperti kita tahu di di pengenalan bahan ya cuman bagaimana desain agar desain dinding lantai pelafon furniture itu efeknya bisa meredam akustik juga nah hal-hal seperti itu yang detail itu mungkin bisa ditambahkan dalam perpuliahan ya misalnya cara perhitungan lampu kuat lampu segala macam ya di sana mungkin banyak desainer yang lupa akan hal itu padahal itu tanggung jawab kita sebagai seorang desainer ya mungkin seperti itu kira-kira yang bisa saya kasih masukkan oke mungkin ada yang lain oke terima kasih pak mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang ingin bertanya lagi kira-kira ini waktu kita masih 15 menit lagi sebelum pertemuan ini berakhir silahkan adik-adik jika ada yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan saja kepada Pak Arya mungkin silahkan unek-uneknya atau kelisahannya ketika berkuliah di interior yang baru ataupun yang sudah sampai semester 5 silahkan ditanya saja ke Pak Arya sambil nunggu dari mahasiswa semoga tidak bosan jawab pertanyaan saya nah punya interior kan biasanya kita harus sering update baik itu bahan style yang lagi berkembang terus macam-macam sistem-sistem yang ada di interior nah untuk Bapak gimana sih menjaga kreativitas sebagai desain interior supaya ide-ide itu tetap cemerlang gitu Pak apa sih biasanya yang Bapak lakukan gitu baik itu seperti hobi atau aktivitas mendukung yang memang sangat berguna dalam bidang pekerjaan interior ini oke nah kalau itu biasanya itu harus rajin jalan-jalan ya jalan-jalan sih belum enggak harus kita masuk atau berbelanja itu enggak yang penting kita jalan-jalan aja entah muter nanti dalam kota kalau mau masuk ke mal atau apa silahkan ya walaupun enggak belanja penting kita jalan aja keluar sambil melihat situasi perhatikan halo Pak Arya halo Pak Arya halo Pak Arya Pak maaf kita kehilangan suara Bapak sudah kedengeran ya sudah Pak oke nah ini benar nih jawaban dari Silpa nih jalan-jalan di Youtube ya benar zaman sekarang ya kondisi pandemi ini bagus itu boleh di Youtube sekarang apalagi teknologi sekarang udah canggih-canggih ya kita browsing internet juga bisa ya intinya kita harus banyak punya rekaman rekaman di ID atau di otak kita itu tentang dunia luar itu kita harus sering ya jalan-jalan enggak harus kita berbelanja dan masuk kita makan ke restoran enggak sambil jalan ya lihat dari luar enggak bisa kelihatan kok dan kita harus sering ya selain jalan-jalan yang diperhatiin itu adalah sosial masyarakatnya juga harus diperhatiin ya gimana ayah yang lagi hit lah zaman sekarang itu apa ya itu kita bisa alihkan ke interior disana kita akan ketemu nanti sama ide-ide yang memang yang memang kita bisa kembangkan ya mungkin seperti itu ya untuk silva ya untuk sementara ya jalan-jalannya di Youtube aja karena masih PPKM di Bali nanti kalau sudah PPKM dicabut ya silahkan mau keluar jalan-jalan ya itu monggo itu bagus oke ada pertanyaan yang lain oke makasih Pak Arya Pak mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup ya Pak ya acara ini mungkin menurut Pak apa sih tren ke depan yang bisa Pak prediksi Pak mungkin dua atau tiga tahun ke depan gitu di dalam bidang interior oke ini prediksi ke depan ya kalau berdasarkan prediksi berdasarkan keadaan sekarang ya pandemi seperti ini ya kita harus siap-siap dengan penggunaan bahan alternatif bahan alternatif itu ya terutama bahan yang memang bahan itu murah gimana kita buat sesuatu buat desain dari bahan yang murah tapi gak murahan hasilnya nah contoh sekarang seperti kayu palet nah zaman dulu gak ada orang mau pakai kayu palet paling jadi kayu bakar kayu palet sekarang udah banyak orang pakai furniture kayu palet dan itu memang materialnya murah daya tahannya yaitu cukup tahan lama selama dia tidak lembab dan tidak terkena air dan itu bisa dipakai sesuatu yang gimana kita mempunyai ide agar barang yang dianggap dianggap tidak berguna itu menjadi sesuatu yang bagus yang memang wah nah disini kita sebagai desainer harus memiliki pola pikir seperti itu ke depannya jadi yang pertama yang kedua kayaknya kita akan masuk ke era yang namanya green design atau eco design nah eco design atau green design dimana nanti ya seperti AC pencahayaan kedepannya nanti itu akan di nomor dua dalam suatu ruangan nah gimana cara kita berpikir ke depan membuat suatu ruangan atau bangunan atau apapun itu design interior yang memang ramah lingkungan ramah lingkungan seandainya furniture itu sudah tidak terpakai itu bisa direcycle kembali recycle kembali menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bukan menjadi barang dengan ekonomi yang rendah setelah direcycle banyak contohnya banyak seperti akar tanaman yang memang dibuat furniture dibuat meja makan nah itu hal-hal seperti itu yang memang kita harus bisa mengikuti karena itu mau gak mau kita harus terjun ke sana kita harus akan ketemu hal seperti itu mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk kedepannya prediksi kedepannya karena design itu ibarat jam binding dari angka 12 tengah malam lewat pagi siang lewat siang malam lagi balik lagi ke tengah malam ya perputarannya cuman seperti itu aja sama sekarang kayak desain yang lagi booming kan desain yang ya vintage lah modelnya yang vintage yang apa finishingannya white walls apa segala macam itu kalau gak salah berdasarkan sejarah atau cari di omkugel yang finishing rustic vintage tersebut itu di era 70-an sekarang banyak kedai kopi apalah kafe-kafe makan yang baru-baru buka itu lebih banyak ke vintage jadi seiring zaman yang muter di sana aja cuman lebih ditambah dengan sentuhan zaman yang lagi booming di saat sekarang itu aja ya mungkin sedikit dari saya itu jawabannya kalau ada yang lain silahkan terima kasih banyak pak mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir pak di chat ya bagi penutup oke ini dari Agung Dwi 2001 apakah pernah miskomunikasi di lapangan dengan arsitek ataupun sipil atau yang lain dan sehingga tidak sesuai dengan maksud bapak itu sendiri oh sering ini sering terjadi kalau arsitek sipil itu kita lebih menyambung komunikasinya karena hampir hampir masih satu jalur bukan salam satu jalur tapi masih satu jalur itu dengan arsitek dan sipil tapi yang sering kita kontra itu biasanya dengan MEP mechanical electrical dan plumbing ibaratnya kita sudah buat panel TV ini sudah bagus-bagus dinding kita sudah hias kita sudah desain bagus tiba-tiba switch saklarnya itu harus dikindah bobok lagi itu dinding nah itu mau gak mau pengaruh ke desain interior kita nantinya itu sering terjadi terutama kayak sprinkler apa namanya pemadam bakaran itu memang gak bisa kita tutup sprinkler itu memang harus kelihatan itu dari undang-undangnya pun sprinkler itu harus kelihatan kayak heat detector smoke detector itu kita gak bisa abaikan itu itu yang terkadang membuat sedikit desain kita menjadi ya cacat ibaratnya kayak kayak perempuan cantik ya ada jerawatnya satu di pipinya ya itu kan agak gimana ngelihatnya seperti itu ya di sana itu sering sering terjadi terus sama terutama di sana MEP mechanical electrical plumbing nah kalau dengan sipil kita udah gak bisa berbuat apa-apa karena sipil itu menyangkut dengan kekuatan bangunan kita gak bisa untuk memindahkan satu kolom ke tempat lain itu gak bisa karena itu berhubungan sama struktur dari bangunan itu sendiri nah kalau arsitektur kita masih bisa untuk negosiasi ya mungkin pemindahan jendela karena nanti akan mempengaruhi tampak depan dari bangunan tersebut nah sekarang yang mana yang kita prioritaskan apakah kita mau mandangin bangunan dari luar kita tidur di luar atau beraktivitas di luar bangunan atau kita lebih mementingkan kenyamanan di dalam bangunan yaitu interior yaitu tinggal kita sepakati aja nanti sama arsitektur apakah jendelanya kita pindah tapi dia akan merubah fasad sedikit atau interiornya yang kita rubah menyesuaikan dengan kondisi ruangan yang kita ada nah itu tergantung kita itu ya punya kita punya alasan sendiri-sendiri lah disana cuman yang sering kita ribut bahkan berlahir di lapangan itu sama orang MFP itu udah biasa itu dimana-mana karena kita gak bisa prediksi kabel apa kebutuhannya itu apa kita gak bisa prediksi hal seperti itu ya apalagi yang namanya menyangkut kehumidity kelembaban suatu ruangan pakai air purifier pakai apa yang namanya ducting AC nah itu kita gak itu ada hitungannya semua itu ada hitungan dari ducting AC nah itu biasanya yang buat ketinggian pelapon nanti di suatu ruangan bisa menjadi rendah karena ada ducting dari AC kita gak berpikir kesana ada juga saluran pipa untuk pemadam kebakaran sprinkler belum jalur pipa untuk kabel yang lain kabel telepon data CCTV dan lain-lain banyak-banyak ada itu belum pipa air bersih air kotor limbah gray green red sama apa itu ada oh ya lagi satu ini masukkan kalau bisa di kuliah itu dimasukin mata kuliah hygiene dan sanitasi hygiene dan sanitasi yang dimasuk itu tentang limbah 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 seperti grass apa pembuangan ya itu nanti di lapangan desain interior itu mau gak mau akan ketemu itu ya apa yang dimaksud dengan gray water black water ya sama pertanyaannya ketika kita mendesain suatu kitchen yang memang kompleks seperti kitchen restoran besar ya itu otomatis ada ruang apa namanya ada ruang killer untuk pendingin yang bisa dimasukin oleh dua orang bagaimana cara nyimpen dagingnya ayamnya ikannya agar tidak busuk itu ada aturannya semua bagaimana cara mengolahnya setelah keluar dari killer itu ada semua dan itu menyangkut hygiene dan sanitasi karena itu pengaruh ke ergonomi nantinya ya mungkin sekarang dirasa itu belum belum masuk kerana interior tapi nanti fakta di lapangan itu sering sering terjadi dan itu masuk kerana interior hygiene dan sanitasi mungkin itu tadi jawaban untuk saya ke gongdui ya miskomunikasi dan sekalian juga tadi saya tambahkan ke mungkin bisa dimasukkan mata kuliah yang menyinggung tentang hygiene dan sanitasi mungkin seperti itulah yang bisa saya kasih masukannya mungkin seperti itu sering kita ya mungkin kalau memang belum puas dengan jawabannya bisa main langsung ke rumah sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat di walktop itu bisa itu ya welcome lah masih pintu ya terbuka ya oke kalau memang ada waktu ya boleh tanya lagi ya silahkan oke terima kasih Pak Arya sharingnya padat padat banget hari ini mungkin waktunya juga mungkin juga sudah akan berakhir harus memisahkan kita sharing-sharing hari ini mungkin peserta hari ini bisa dibuka mic-nya dan kita berikan applause ke Pak Arya ya untuk materi kuliahnya silahkan silahkan oke mungkin mungkin kameranya apa videonya bisa di open biar tahu lah siapa tahu ketemu di jalan nanti gitu ya silahkan mungkin bagi peserta silahkan di open camp kita akan sebagai penutup kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi dan juga ya untuk kenangan-kenangan kita karena telah sharing hari ini bersama Pak Arya silahkan semuanya bisa di open camp Pak Arya share screen-nya bisa dimatikan dulu Pak Arya oke mungkin kita akan berfoto bersama ya adik-adik diharapkan semuanya open camp Pak Arya belum open camp belum mau dia oke ada masalah di camp di webcam oke gak bisa disuruh setting kamera oke kita akan berfoto bersama ya adik-adik oke ini gak ada yang open camp loading aku bisa harap bersabar dulu saya masih screen capture satu-satu silahkan yang mungkin bisa di absen dulu di kolom chat silahkan di absen sebelum meninggalkan sebelum sorry sebelum mata kuliah ini berakhir ini lumayan banyak ya mahasiswa tahun ini ya ya lumayan banyak Pak peserta hari ini tadi sempat hampir mencapai 100 peserta nah siswa barunya berapa begini berapa banyak ini peserta barunya ada 40 Pak kurang lebih oh ya berarti setiap tahun meningkat terus ya begininya ya yang tertarik sama interior ya ya betul pertemuan hari ini mungkin bagi rekan-rekan kalian yang belum menyaksikan atau mendengarkan sharing dari Pak Arya kita akan upload di YouTube Prodi jangan lupa di subscribe jadi kita akan upload perkuliahan-perkuliah umum materi-materinya di YouTube Prodi Interior terima kasih terima kasih juga Pak Arya sudah sharing hari ini oke terima kasih banyak sudah hadir di metakuliah umum ini sampai jumpa besok di narasumber berikutnya terima kasih selamat siang terima kasih Pak Bu oke terima kasih banyak terima kasih Pak Bu